Assalamualaikum pemirsa Oke setelah lama saya tidak upload video karena kesibukan Sekarang saya sempatkan lagi untuk kembali mengupload video dan berbagi pengalaman servis Dan kali ini ada servisan STB rusak mati total Ini merknya Goldsat Revo Kita coba colokin Tidak ada reaksi sama sekali mati total Dan kata pemiliknya sebelumnya ini ada tulisan boot disini ya Dan boot terus Namun sekarang mati total jadinya diservisin Oke langsung kita bongkar saja STB nya Oke ini masih ada segelnya Belum pernah dibuka ini Dan ini bagian dalamnya Seperti biasanya ini Seperti STB-STB yang lain Sudah sangat banyak Dengan kerusakan sama seperti ini Mati total Dan kita lihat Ada sebuah elko yang hamil Ini sudah menjadi penyakit umum dari semua STB Untuk hamilnya elko ini atau melempungnya elko ini disebabkan Yang pertama karena kualitas elko yang tidak baik Dan yang kedua karena suhu panas di dalam STB Dan nanti saya sekalian akan memberikan solusi bagaimana supaya lebih awet untuk STB ini Jadi sekalian kita servis plus-plus Kita usahakan supaya setelah diservis STB ini menjadi lebih awet Yaitu kita ganti elko ini dengan kualitas yang lebih baik dan dengan kapasitas yang lebih besar Supaya tegangan power supply ini lebih stabil Dan juga nanti kita akan pasang kipas angin sebagai pendingin Supaya STB ini tidak overheating atau tidak panas Oke kita lepas dulu mainboardnya Ini hanya satu buah mainboard saja Oke langsung kita lepas elko nya Untuk nilainya 1000 mikro varat 16 volt Ini sudah banyak sekali kasus seperti ini ya Sama persis Di semua merek STB Kita lihat contoh-contohnya elko nya Ini elko yang dipakai jenisnya sama dan mereknya sama Kita lihat kasusnya Sudah banyak sekali Oke selanjutnya saja Fabrik STB mau menggunakan solid kapasitor ya Untuk elko nya Kita ganti dengan solid kapasitor Tentu saja akan lebih awet Karena solid kapasitor ini Mempunyai keunggulan Lebih tahan panas Dan kapasitasnya juga lebih awet Tidak cepat berkurang Solid kapasitor ini biasanya digunakan di CPU komputer Ataupun TV LED Itu pun di CPU-CPU yang ori ya Kalau yang tidak ori biasanya tetap menggunakan elko Oke saya akan menggantinya dengan elko yang lebih baik dan kapasitas lebih besar Saya cari dulu elko nya Oke sudah saya temukan Seperti biasa elko menggantinya Saya memakai elko rubicon Ini elko keluaran jadul Nilainya 2200 mikro farad 16 volt Dan untuk pemirsa semuanya Saya menyarankan untuk mengganti elko nya Itu dibesarkan kapasitasnya ya Kapasitas diperbesar Kalau hasilnya menggunakan 1000 mikro farad Kalau menurut saya lebih baik dibesarkan minimal 2200 mikro farad Dan jika lebih besar lagi lebih baik Seperti 4700 mikro farad 6800 mikro farad Itu akan lebih baik Karena hubungannya adalah dengan power supply Disini fungsinya sebagai filter dan juga penampung arus serta tegangan Semakin besar kapasitasnya Maka tegangan power supply akan semakin kuat dan stabil Fungsinya adalah jika kita menggunakan port USB Baik yang di depan ataupun ada yang di belakang Untuk STB lain Itu tidak akan berpengaruh di mesinnya Karena banyak yang berkomentar Ada pula yang bertanya Setelah dimasukin dangle wifi di belakangnya Gambar menjadi macet-macet atau patah-patah Setelah dilepas dangle wifi nya Gambar normal kembali Dan itu jelas sekali hubungannya adalah dengan elko power supply ini Biasanya kapasitasnya sudah turun Ataupun bawaan dari pabriknya Karena menggunakan elko dengan kualitas yang kurang baik Jadi power supply nya tidak kuat dan tidak stabil Saat kita memanfaatkan port USB ini Baik untuk kipas angin Ataupun untuk wifi dangle Ataupun untuk flash disk dan lain-lain Maka dari elko bawaan pabriknya Kapasitasnya tidak mencukupi Dan filter arusnya atau tegangannya juga kurang stabil Maka langkah lebih baiknya Kita menggantinya dengan kapasitas yang besar Minimal 2200 mikro farad 16 volt Untuk lebih besar lagi lebih baik Oke langsung saya pasang dulu elko nya Dan ini karena elko lama Kakinya sudah kotor Kita bersihkan dulu Supaya menempelnya lebih sempurna Oke dan sudah berulang kali saya terangkan Untuk kaki positif dan negatifnya ya Yang diarsir putih ini adalah negatif Sedangkan yang tidak diarsir ini adalah kaki positif Namun tetap saja banyak yang bertanya Karena mungkin belum paham ya Dan untuk di elko nya Ini yang ada garisnya adalah kaki negatif Serta yang polos mengikuti bodinya Ini adalah urutnya kaki positif Seperti ini cara pemasangannya Dan karena ukuran elko nya ini lumayan besar Bentuknya besar ya Maka kita tekuk saja Seperti ini Supaya tidak mentok ke bodinya Atau ke box nya Terima kasih telah menonton! Dan sudah kita pasang seperti ini Setelah kita pasang elko nya Langsung saja kita coba Tidak usah kita masukin box ya Langsung kita coba Seperti ini Kita colokin stacker nya Dan langsung nyala Ini put Oke channel 005 Oke sudah hidup ini STB nya Memang elko nya yang rusak Dan ini tahap pertama ya Dari cara bikin awet STB Dengan memodifikasi elko nya Menggunakan elko dengan kualitas yang baik Dan juga kapasitas yang lebih besar 2200 mikrofarad ke atas nilainya Dan untuk tahap kedua Untuk bikin STB ini lebih awet Tentu saja dengan memasang kipas angin Namun sebelumnya ada sebuah langkah penting Sebelum kita memasang kipas angin Oke kita lepas dulu ini Colokannya Oke selanjutnya Sebelum kita memasang kipas angin Ada satu hal penting Yang harus kita lakukan Yaitu dengan melepas tutup Dari penguat RF ini ya Ini di dalam ada IC penguat RF Yang saat kita menghidupkan STB Maka IC tersebut akan sangat panas Sama seperti IC prosesor ini Sangat panas juga Apalagi jika kita sudah menghidupkan STB ini lama Berjam-jam Kalau tidak percaya silahkan Pemirsa bisa pegang Setelah STB hidup berjam-jam Ini di dalam sini ada IC penguat RF Kita lihat Ini Ini adalah IC penguat RF Bentuknya kecil Saat STB dihidupkan lama Ini akan sangat panas Bahkan saking panasnya Tutupnya sampai panas Saat kita pegang Dan juga IC prosesor ini Setelah tutupnya kita buka Saat kita memasang kipas angin Kita tiupkan ke sini Di area sini ya Otomatis IC tersebut akan ikut tertiup ya Jadi hawa panasnya akan hilang Nanti kita pasang kipas di sini Dan kali ini saya akan memasangnya di dalam STB Kalau pada konten sebelumnya Saya pasang di luar STB Dan itu lumayan mengganggu pemandangan Sementara kali ini Saya akan memasangnya di dalam Karena sudah saya estimasi Sudah saya ukur Dan ini bisa kita pasang di dalam Seperti ini Nanti kita pasang di tutupnya Seperti ini Seperti biasa Untuk kisi-kisinya kita lubangin di sini Supaya udara lebih luasa masuknya Dan untuk ar hanginya Tentu kita harus meniup ke sana ya Bukan membuang keluar Namun meniup ke arah IC prosesor Dan IC penguat RF ini Untuk yang ada tulisannya Dipasang di bawah Seperti ini nanti Oke langsung saya pasang kipasnya dulu Dan untuk pelapis plastik ini Harus kita lepas ya Karena ini menutupi udara Kita lihat di sini ada pelapis plastiknya Ini kebanyakan Tidak mengamati adanya plastik ini Setelah kita lepas Maka udara akan lebih luasa Keluar masuknya Kita lihat semua tertutup oleh plastik ini Oke seperti ini Untuk lubang kisi-kisi udaranya Nanti kita pasang kipasnya di sini Langsung saja saya singkat videonya Ini nanti saya pasang di sini Menggunakan board Oke saya pasang seperti ini Dan untuk tegangan dari kipas anginnya Karena saya menggunakan kipas angin kecil Dengan supply tegangan 5V Maka saya akan mengambilnya langsung Dari elko ini Dari elko yang sudah kita modifikasi Sebagai power supply dari kipas angin ini Karena saya sudah sering mencobanya Dan tidak ada masalah ya Asalkan elko-nya dimodifikasi Dengan kapasitas yang besar Dan elko yang baik Itu tidak akan terjadi Gambar patah-patah Ataupun yang lainnya Seperti yang orang-orang bilang Setelah dipasang kipas di USB Gambar jadi patah-patah Setelah kipas dilepas Jadi baik lagi Itu karena elko-nya tidak dimodifikasi ya Saya sudah membuktikan Dari banyak STP yang saya modifikasi elko-nya Dan saya pasang kipas melalui tegangan USB Yang penting kipasnya juga normal Dan harus tegangan 5V Maka tidak akan ada masalah Dan saya akan buktikan di video ini Nanti setelah kita pasang kipasnya Kita lihat tampilannya Apakah patah-patah atau terganggu atau tidak Ya cukup seperti ini Merah dapat elko positif Dan hitam dapat elko negatif Ini sudah saya ukur dan tidak mentok ya Ini poin utamanya Untuk tutup dari penguat RF-nya Kita lepas Supaya IC penguat RF ini Bisa kita buang panasnya Atau kita dinginkan Supaya terkena udara langsung dari kipas Kalau ini tertutup Maka tidak akan terkena udara Atau tidak terkena angin Oke langsung saja kita tutup Oke dan pas sekali Tidak ada yang mentok Kita coba dulu Dan langsung kita coba Kita menggunakan TV Untuk membuktikan bahwa Tidak akan terjadi apa-apa Atau tidak masalah Kipasnya menggunakan tegangan langsung Dari STB-nya Karena sudah dimodifikasi elko-nya Oke langsung kita hidupkan Dan kita lihat Untuk kipas sudah berputar Perputarannya lumayan kencang Dan tidak masalah Di gambarnya normal-normal saja Kita saksikan Tidak patah-patah ya Kita pindah channel Kita saksikan Tidak masalah Karena elko-nya sudah kita modifikasi Oke demikian video saya untuk kali ini Service plus plus Bikin STB lebih panjang umur Atau lebih awet Caranya seperti itu Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Let's see Sampai jumpa di video selanjutnya